selamat menikmati sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bejamkan mata selamat menikmati 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 nah disini selamat menikmati 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 Yaitu kalimat tanya Yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan bersama-sama Kalimat apa ini? Iya, pinter Ini adalah kalimat pemberitahuan Ungkapan pemberitahuan Yang keempat, kelincimu harus dimasukkan ke kandang Agar tidak berkeliaraan Berkeliaran Ini merupakan contoh kalimat apa? Iya, kalimat pemberitahuan Yang kelima, Pak Wisnu meminta semua siswanya menirukan gerakan kelinci Contoh kalimat apa ini? Iya, kalimat ungkapan pemberitahuan Jadi dari kelima kalimat ini yang merupakan ungkapan pemberitahuan yaitu Nomor berapa tadi? Iya, 3, 4, dan 5 Selanjutnya kita akan membaca lambang bilangan Di sini bukuru punya bilangan 54 Membacanya 54 Tidak boleh 54 Harus disertakan puluhannya juga 54 Yang kedua, 73 Tidak boleh 73 Yang terakhir 81 Tidak boleh 81 Ya, 81 Di sini bukuru punya soal Ya, karena materi kita tentang menjaga lingkungan Di sini bukuru punya bunga Di dalamnya ada bilangannya Berapa? Siapa yang bisa membaca? Iya, pinter 48 Ya, pinter 48 Yang kedua Pinter 75 Selanjutnya 63 Terakhir 88 Itu membaca nanya anak-anak ya Kita lanjutkan dengan Tematik SBDB Ya, di sini Di subtema 4 Kita akan belajar Menggunakan Limba Dari alam Yaitu Berupa daun dan bunga Nanti anak-anak bisa mengeringkan dulu Sebelum Dibuat Sebuah Karya Ya, langkah-langkah Membuat prakarya daun Yang pertama Persiapkan alat dan bahan Yaitu Aneka di daunan dan bunga Yang kedua Gambar orang di kertas Yang ketiga Lemfok Kemudian Langkah yang kedua Cari dan cetak Gambar Outland Orang di internet Atau Anak-anak bisa Menggambarnya sendiri Disesuaikan dengan Jenis kelaminnya Selanjutnya Memutuhkan Yang ketiga Lem, daun Dan bunga Lem, daun Dan bunga Lalu tempel Menjadi pakaian Untuk gambarnya Yang keempat Karya kalian sudah jadi Kalau anak-anak Yang berjelis kelamin Laki-laki Boleh Menggambar Anak laki-laki Kemudian ditempel Menggunakan Bahan dari alam Yaitu Daun dan bunga Tadi Kalau jenisnya perempuan Bisa membuat karya Anak perempuan Itu adalah Pembelajaran kita Pada kali ini Anak-anak Boleh belajar lagi Di buku tematiknya Apabila ada kesulitan Bisa menghubungi Bu guru Sebagai penutup Seperti biasa Mari kita membaca doa Ya Sika berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu Billahi Minashshaytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa'amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilsober Walhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Tetap jaga kesehatan Membantu orang tua Dan jangan lupa Mengerjakan sholat lima waktu Kita bertemu lagi Pada kesempatan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh